Ketua Majelis Hakim Persidangan Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menanggapi keberatan yang disampaikan tim penasehat hukum dari dua terdakwa. Tanggapan keberatan tersebut terkait tidak bisanya menggali dugaan adanya keperibadian ganda Brigadir J kepada para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri menyampaikan keberatan lantaran Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan untuk pihak terdakwa menggali dugaan tersebut kepada para saksi. Keberatan itu disampaikan melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Wahyu lantas menyarankan kepada tim penasehat hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati untuk menggali dugaan adanya keperibadian ganda terhadap Yosua kepada saksi yang meringankan. Ia mengatakan bahwa Majelis Hakim akan memberikan kesempatan untuk pihak terdakwa dan penasehat hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan tersebut. Hakim Wahyu Iman kembali menegaskan jika tak perlu menanyakan hal yang tak terkait dalam dakwaan. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan disebutkan, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propampori, kala itu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah Dinas Sambo di Komplek Polri Durentiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas peristiwa tersebut, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Ferdi Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kadif Ropam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir C. Sebagaimana diketahui, sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 8 November hari ini. Guasa hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, yaitu Arman Hanis, mengatakan ada belasan saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang ini. Belasan saksi itu diantaranya asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang berada di rumah Jalan Saguling, Duren 3 dan Bangka, serta ajudan dan sopir dari Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!